Intro Welcome Selebor Shroops, Jumlah Selebor was here Akhirnya setelah sekian lama gue kembali membuat video Karena sebelumnya gue masih tetap bikin video Karena ada satu dan lain hal Marvel Cinematic Universe telah memasuki fase ketiga Dimana dibuka dimulai dari film Captain America Civil War Dimana para superhero mulai mendapatkan kekurangan kepercayaan dari masyarakat Karena apa yang telah mereka lakukan Perbuatan mereka gitu maksudnya Lalu diikuti oleh film berikutnya Yang akan gue bahas kali ini yaitu Dr. Strange Sebelumnya gue mau ngasih tau dan mau minta maaf Karena mic yang biasa gue pake lagi rusak Jadi saat ini gue pake mic bawaan kamera Jadi maaf kalo ada suara anak ketangga Yang disurumah dia mamanya masuk ke dalam Rumah gue Siapa Dr. Strange? Nama asli Dr. Strange adalah Stephen Vincent Strange Eh berarti Dr. Strange juga nama asli dong Stephen Strange adalah seorang ahli bedah Dokter ahli bedah yang sangat terkenal Sangat sukses, sangat terhasil Dan dia menjadi kaya Karena kekayaannya dia menjadi seorang yang angku, sombong dan sangat materialistis Tapi sebuah kejadian mengubah hidupnya selamanya Sebuah kecelakaan terjadi di mana dia sedang mengadari mobil Dan terjadi sebuah kecelakaan mobil Terjadi sebuah kecelakaan mobil di mana dia menjadi korbannya Tapi untungnya Stephen Strange masih bisa diselamatkan Tapi dia mengalami kelainan yaitu tangannya selalu bergetar Hal tersebut membuat karir dokternya menjadi kacau Dan dia tidak bisa melanjutkan praktiknya kembali Lalu dia menjadi depresi dan dia menghabiskan uangnya untuk mencari berbagai cara untuk mengobati tangannya Tapi tidak diberhasil Sampai suatu saat dia mendengar kabar atau berita bahwa ada seorang guru yang bisa atau mungkin bisa menyembuhkan tangannya Yaitu The Ancient One yang berada di Tibet Lalu dia menggunakan semua sisa uangnya dan sisa kesabarannya untuk terbang ke Tibet Dan mencari The Ancient One Setelah mencari Sang The Ancient One dan ketemu Tapi ternyata Sang Ancient One tidak ingin mengobatinya Dia pun sangat marah karena dia sudah nyari jauh-jauh sampai ke Tibet Tapi ternyata Sang Ancient One tidak mau menolong dia Kemarin itu tidak bertahan lama Karena tidak lama selalu itu The Ancient One menunjukkan kehebatannya dalam menggunakan sihir kepada Stephen Strange Lalu Stephen Strange bukan ingin diubati tangannya Tapi dia juga ingin berguru kepada Ancient One Sampai akhirnya dia menjadi Sorcerer Supreme Apa saja kekuatan Doctor Strange? Kalau mau ngebahas soal kekuatan mungkin sejauh ini Sejauh ini ya mungkin sebelum Doctor Strange sayang Di Marvel Cinematic Universe itu karakter yang paling kuat mungkin adalah Scarlet Witch Tapi tau gak kalian kalau Doctor Strange itu juga kuat di atas Scarlet Witch Tapi Scarlet Witch juga punya kekuatan gila sih di versi komiknya Oke jadi MCU sampai saat ini masih diisi oleh kekuatan yang bisa dibilang wajar Bisa dibilang Kayak Super Soldier macam Captain America atau Bucky Dan armor yang dikenakan dengan Iron Man atau War Machine Tapi dimulai dari pas 3 Enggak sih sebelum juga ada Tapi pas 3 lah Mulai lebih ke mistik-mistikan dan kekuatan-kekuatan sihir Dimana dibuka oleh Doctor Strange sebagai pelopornya Doctor Strange memiliki beberapa kekuatan Seperti petir sihir yang bisa dipakai untuk mencampuk tuh yang warna merah Kalau kalian ada calurnya Sama barrier di tangannya Dia juga bisa telekinesis Bisa teleportasi Dia bisa merubah benda Dia bisa merubah malah hidup menjadi benda Dia bisa merubah benda menjadi hidup Bisa kunfayakun Memunculkan apa yang tidak ada menjadi ada Ya mencapai-ncapai terjadi terjadilah Seperti beberapa karakter hero yang lain Dia pun punya perlengkapan-perlengkapan yang biasa digunakan Yaitu seperti Clock of Previtation Dimana jubah merah yang dikenakan Itu bisa membuat dia terbang ke sana-sini Dia sebelum juga bisa terbang si kata jubah itu Dan juga Kalung A of Agamotto Yang biasa dikenakan untuk mengetahui kebohongan orang lain Dan membuka segalanya Tapi bukan cuma kekuatan sihir aja yang dia bisa Karena Doctor Strange selama berada di Tibet Dia juga berlatih bagaimana caranya Melakukan bela diri di jarak dekat Jadi kalau kalian pikir sihirnya hilang Kalian salah Karakter dalam film Doctor Strange Kalau mau gue bahas satu-satu Kayaknya gak bakal bisa karena karakternya kebanyakan di versi komiknya Tapi bakal gue bahas karakter yang muncul di filmnya aja Steven Strange yang termasuk karena gue bahas sebelumnya Ancient One Ancient One adalah guru atau mentor dari Doctor Strange Yang diperankan oleh Tilda Swinstein Tilda Swinstein daulat untuk memerankannya Tapi tau gak kalian Kalau Ancient One itu sebenernya di versi komik adalah seorang laki-laki Bukan wanita Seperti yang sekarang kalian liat di trailernya Atau yang kalian tinonton tanggal 26 Kevin Feige, sang produser, pernah berkata We use the terms her and she in the film But other than that It's very androgynous Because it doesn't matter Yang kurang lebih artinya di film itu Karakter Ancient One menggunakan Kata panggilan untuk dia Dalam bahasa Inggris untuk perempuan Tapi sebenernya dia androgyni Jadi androgyni itu adalah Dimana kondisi Feminim dan maskulin itu sama rata Dan rada sedikit terjelas Misalnya kalau cewek berpakaian ke cowok Atau cowok berpakaian ke cewek juga berlaku ke sifatnya Tapi gak terlalu penting juga Kayak Ancient One itu cuma titel Jadi itu cuma titel Ancient One Jadi barangun kalau di komik versinya cowok Kalau di film versinya cewek Yang gak masalah itu cuma titel Carl Mordo Carl Mordo adalah salah satu murid dari Ancient One Dia sebenernya adalah V-Line atau penjahat Jadi keinginannya untuk menjadi Sorcerer Supreme itu sangat kuat Akhirnya dia mengambil jalur V-Line Tapi kalau di versi filmnya sedikit berbeda ya Karena kalau kalian nonton trailernya Itu Carl Mordo Diperlihatkan seperti sedang membantu Doctor Strange Dalam melakukan musuh-musuhnya Mungkin gak sepenuhnya V-Line atau belum Diperlihatkan oleh Siwetel Ejiofor Oleh Ejiofor Ini sebenernya sedikit berbeda dengan versi komiknya Jadi kalau di versi komik itu sebenernya Carl Mordo atau Baron Mordo yang terjadi nama jahatnya adalah Baron Mordo Itu bukanlah pria berkulit hitam tapi berkulit putih Jadi gue cukup salut karena Marvel berani melakukan banyak perubahan di versi filmnya Karena ya film biarlah menjadi film dan komik memiliki universnya sendiri Wong Wong adalah karakter yang menjadi guru bela diri sekaligus asisten dari Doctor Strange Jadi Sorcerer Suprem itu semacam punya asisten pribadi Dan asisten itu turun temurun Jadi keluarga Wong itu dari awal sampai Wong itu selalu melayani Sorcerer Suprem Dan Wong mendapatkan Sorcerer Supremnya adalah Doctor Strange Dan Wong versi film diperankan oleh Benedict Wong Cassius Di dalam komik Cassius adalah murid dari Baron Mordo Baron Mordo itu Carl Mordo yang tadi gue bahas sebelumnya Tapi belum banyak yang bisa dijelasin dari versi filmnya Karena kemunculan di trailer juga masih belum banyak Tapi yang pasti Cassius diperankan oleh Matt Mickelson Dan akan menjadi villain utama di versi filmnya Jadi Doctor Strange itu sebenernya bukan berada di dunia yang lain sih Tapi lebih kayak dunia yang lain Karena kalau dibandingkan dengan MCU sebelumnya Dimana lawan mereka masih robot, masih manusia dengan kekuatan super wajar Macam ya dari serum atau dari apa gitu kan Tapi Doctor Strange itu musuhnya beda Dia tuh musuhnya bener-bener melawan iblis, setan gitu Dengan dimensi yang berbeda Sebenernya gue cukup salah dengan Marvel Cinematic Universe atau Marvel Studio Karena mereka berani menayangkan karakter yang sebenernya gak terlalu dikenal Dikenal bukan gak terlalu terkenal ya Maksud gue gini, kalau Doctor Strange itu sebenernya cukup terkenal Dulu juga animasinya pernah ada di salah satu TV swasta di Indonesia Pandimasi movie-nya ya kalau gak salah ya Tapi itu belum hal yang ngomong Doctor Strange gitu Mungkin bagi sebagian orang Doctor Strange itu awam dibanding Spider-Man atau Iron Man Tapi dia cukup berani dan sepertinya bakal digarap dengan baik Dan gue bakal menunggu-menunggu Menunggu-menunggu Menunggu tanggal 26 Oktober Dimana film Doctor Strange yang diperankan oleh Benedict Cucumber Benedict Cucumber Benedict Cumberbatch Akan tayang tanggal 26 Oktober di seluruh Indonesia Jadi jangan lupa nonton premierenya hari Rabu tanggal 26 Seperti biasa kalau kalian ingin karakter komik favorit kalian dibahas oleh gue Silahkan tulis nama karakter komik favorit kalian di bagian komentar Dan nanti bakal gue jadiin pembahasan di Hero Insight Kalau gue sempat Oke thanks for watching Jadi buat Slabber Troops maaf karena gue dah lama gak upload video Ada yang nyariin juga sih tapi tetap aja gue minta maaf Video Doctor Strange kali ini sebagai pembuka video-video gue berikutnya Karena sepertinya gue bakal mulai rajin lagi ngopo video gue Kalau gue gak males Jadi gue rajin kalau gue gak males Baik terima kasih Slabber Troops Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Kalau kalian suka dengan video gue Subscribe itu yang merah yang tulisan berlangganan Kalau kalian versi bahasa Indonesia Itu gratis Jadi kalian tinggal langganan dan kalian bisa nonton video gue Yang Yang ada Dan yang belum ada tungguin aja Oke Slabber Troops See you next time And always keep Slabber